Intro Hingga beberapa hari ke depan, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan operasi pasar murah di 17 Kapanewon sekabupaten Sleman. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Pemkap Sleman dan Bulog DIY menggelontorkan beras ke pasar-pasar tradisional. Langkah intervensi tersebut dilakukan untuk menekan lonjakan harga beras yang saat ini mencapai 14.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan harga beras yang ditetapkan pada operasi pasar murah dan penyaluran beras dari Bulog ke pasar tradisional ini sebesar 10.900 rupiah per kilogram. Para pedagang yang mengambil beras dari Bulog DIY diminta untuk menjual kepada para konsumen dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bupati Sleman Kustini Sripurnomo menegaskan intervensi tersebut akan terus dilakukan sehingga masyarakat diminta membeli beras sesuai dengan keperluan. Tujuannya adalah untuk stabilitas harga, Bapak. Kalau tidak ada intervensi nanti pasar melambung. Kita untuk membantu masyarakat khususnya di Bupati Sleman ada 17 titik yang akan pasar besar yang akan kita datang bersama-sama. Berapa kami, 17 kampanye won berdatangkan, pasar-pasar kita intervensi supaya nanti harga setat. Inflasi tidak-inflasi. Sekiranya satu bulan lebihnya itu mengalami kenaikan kalau beras. Sampai berapa, Bu? Ya kalau jual yang sampai 14, yang ada yang 14 harganya kan beda-beda mas. Itu yang premium? Premium atau medium? Ya premium itu yang beras. Apa itu yang premium yang apa itu? Nggak tahu aku. Nggak pernah ini kok mas. Kalau dari petani kan udah 12, 12,5. Jualnya 13 dari petani. Bupati Sleman menjamin, stok beras di Kabupaten Sleman mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember mendatang. Namun stok cadangan akan segera dikeluarkan jika harga beras di pasaran mengalami lonjakan seperti beberapa hari terakhir. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adit TV